Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladhi Arsala Rasulahu bilhuda wa dinilhaq Disirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Qala Allah ta'ala fil kitab al-karim A'udhu billahi minasyaitanirajim bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladina amanu kutiba alaikumussiam Kama kutiba ala ladi naminkoblikum la'allakum tattakun Para hadirin, jamaah, dimanapun berada Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan ini, pada hari ini Kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berbagai macam ni'man Sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah Ibadah sholat, ibadah puasa Artinya Allah masih memberikan kita Kesempatan untuk berubah menjadi yang lebih baik lagi Tentu orang muslim, orang beriman Selalu bersyukur, selalu memperhatikan Ya ni'man ini La'ing syakartum la'adidannakum Wa la'ing kafartum inna ada billah syadid Jadi sesungguhnya Kata Allah Allah subhanahu wa ta'ala berkirman Barang siapa yang bersyukur Atas ni'man Allah Ya ni'man yang diberikan oleh Allah InsyaAllah Allah akan menambahnya Tapi tunggu apabila Kata Allah apabila kufur Tidak mau bersyukur Maka azab Allah akan menimpa kita Dan salat salam mudah-mudahan tetap diserahkan kepada jenis kita Nabi besar, Nabi Muhammad SAW Mudah-mudahan kita semua selalu istiqamah Dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau Dalam berperilaku Dalam berkata Terutama momentum yang luar biasa ini Momentum Ramadan Menjadikan kita Ini adalah tempat kita Tempat kita belajar Tempat kita Menjadi lebih baik Dari bulan ke bulan Dari tahun ke tahun Para hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Pada kesempatan ini Saya akan Mengambil tema yang berjudul Meraih keberkahan Ramadan Tentu Bulan Ramadan adalah bulan yang paling muliah Dibandingkan bulan-bulan lain Karena Di bulan Ramadan Memiliki Bermakai macam Terutama ganjaran-ganjaran pahala Dimana pada bulan Ramadan Pintu syurga terbuka Pintu neraka tertutup Tentu Amalan-amalan ibadah yang kita lakukan Tentu akan dilipat gandahkan Bagi orang-orang mu'min Orang-orang muslim terutama Pasti akan menggunakan bulan Ramadan ini Sebagai tempat Meleburkan Meleburkan dosa-dosa yang telah dilakukan Para hadirin Yang dirahmati oleh Allah SWT Di antara tadi saya katakan Keistimewaan di bulan Ramadan Adalah Semua Amal perbuatan Terutama amal soleh Allah akan melipat Gandahkan balasannya Tentu amalan yang kita lakukan Di bulan-bulan sebelumnya Sebelum datangnya bulan Ramadan Di bulan Ramadan Akan dilipat gandahkan Maka Umat Islam Dianjurkan Untuk Memperbanyak Perbuatan-perbuatan kebajikan Perbuatan-perbuatan baik Yang memberikan banyak manfaat Bagi seluruh Mahluk Bagi sesama Terutama orang-orang beriman Yang non-muslim Tentu kita harus Berbuat baik Dan umat muslim tentunya Harus meninggalkan Semua-semua Kemaksiatan-kemasiatan Baik Sifatnya kemasiatan yang kecil Maupun kemasiatan yang Menimbulkan dampak yang besar Bagi masyarakat Maka ada sebuah hadis Dikatakan bahwa Kodja'akum Ramadan Bulan penuh berkah Maka Allah mewajibkan Kalian untuk berpuasa Pada bulan-bulan itu Saat itu Pintu-pintu Di surga dibuka Pintu neraka ditutup Para setan dibelenggu Dan pada bulan itu pula Terdapat satu malam Yang nilainya Lebih baik dari seribu bulan Para hadirin Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi bagaimana kita Mencapai keberkahan itu Berkah itu Merujuk dari kata Radafi'il Madinya Pastinya Barakah An-Nawawi Mengartikan barakah itu Artinya tumbuh berkembang Kalau dalam buku Durus Al-Am Sayyid Abdul Malik Al-Qasimi menjelaskan bahwa Berkah itu Wal-barokatu Hiya Subutul khairi Ilahi Fisay Fa'innaha Iza Halatfi Kholilin Kasyarathu Wa'idha Halatfi Kasyirin Nafa'ah Jadi barakah itu adalah Kebaikan yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang sedikit Mendapatkan keberkahan Berubah Jadi terasa banyak Sesuatu yang banyak Jika mendapatkan keberkahan Terasa sangat besar manfaat Jadi Ketika diberikan Allah Rizki Sedikit Berarti merasa cukup Ketika Rizki itu besar Kita rasakan Begitu banyak manfaat Pada hadirin Jadi ada berapa indikator Yang harus kita Sampaikan Yang pertama Sesuatu yang sedikit Jika barokah Akan terasa banyak Umur pendek Diberkahi Seperti An-Nawawi Yang berusia 43 tahun Karyanya Dijadikan Rujukan Sampai kita tahu Bahwa Ahmad Dahlan Cuma berusia Berusia 55 tahun Tapi memberikan Dampak luar biasa Banyak tokoh-tokoh lain Yang memberikan Bahwa Amalan Perbuatannya itu Walaupun usianya Sedikit Tapi manfaatnya Tetap selalu dirasakan Hadirin Yang dirahmati oleh Allah SWT Yang kedua Sesuatu yang berkah Adalah sesuatu yang Membuahkan manfaat Yang luar biasa Jadi ilmu agama Yang banyak Dan berkah Akan memberi Manfaat Mendunia Yang mendatangkan Kebaikan Bagi banyak orang Yang ketiga Dikatakan berkah Karena sesuatu Atau keadaan itu Bisa mengantarkan Seseorang Pada kebaikan Dan menambah Kebaikan Atau ketaatan Kepada Allah Dan Rasulnya Pernikahan Yang diberkahi Oleh Allah Maka mendatangkan Kebaikan Bagi pasangan Suami Dan isteri Bukan hanya Pada yang saat senang Dan dalam Limpahan nikmatnya Namun Pada susah Kekurangan Maka bisa menjadi berkah Tentu Kita mengetahui bahwa Umat manusia itu kan Terbatas Jadi sesuai dengan hadis Bahwa Umat manusia itu Usia-usia Sekitar 60-70 tahun Artinya Hidup kita ini Terbatas Para hadirin Jadi usia yang diberikan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka sebaiknya Kita gunakan Dengan Sebaik-baiknya Walaupun hidup kita 40 tahun Ataupun 30 tahun Tapi Memberikan dampak Yang luar biasa Dan tentu Perbuatan yang kita lakukan itu Tidak Pernah Dilupakan Karena apa? Karena jasa-jasa kita Terutama Di Muhammadiyah Demi persyarikatan Dan Agama Maupun Islam Begitu Itu yang bisa kami sampaikan Mudah-mudahan Di bulan Ramadan ini Kita Bisa Menggapai Sebuah keberkahan Walaupun amalan itu sedikit Tetapi berkah Apapun yang kita lakukan Selalu membawa keberkahan Bagi hidup kita Terima kasih Eh dinasirat al-mustaqim Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!